Dua tersangka penganiayaan anak yang berusia enam tahun di Bulak Banteng, Surabaya berinisial EPI, U beserta sahabatnya, Albe, mengungkapkan motif perbuatannya di depan awak media dalam pres rilis di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis. U yang juga sebagai ibu kandung korban menuturkan, tindakan tersebut sudah dimulai sejak korban berumur empat tahun. Intensitasnya semakin meningkat ketika korban menolak perintah dari tersangka U maupun LB. Sering memukul karena saat diperintah untuk membeli sesuatu, tidak sesuai yang diperintahkan. Ketika diperintah untuk mengambilkan suatu barang, sering nangis dan sangat lambat, U jaru. Emosi U kian bertambah lantaran mendapat omongan tak pantas dari tetangganya yang menyebut kalau EPI adalah anak haram. Padahal U juga menceritakan, anaknya adalah buah cinta bersama suami sirihnya yang sudah meninggal. Hanya saja keluarga tidak merestui hubungan mereka. Saya pukul di bagian belakang lengan. Ada potongan kayu saya pakai buat mukul. Saya penuh emosi waktu itu. Sehari-harinya, bekerja sebagai pengamen sama anak saya di Mangga 2, ujarnya. Sementara itu, ketika ditanya alasan ikut menganiaya EPI, LB mengaku tak kuasa menahan amarahnya lantaran pernah menerima umpatan langsung dari korban. Korban mengucapkan kata-kata kotor di depan saya. Saya ikut memukul pakai ukulel satu kali di bagian kepala. Saya sehari-hari tinggal satu kamar kos sama U dan EPI adalah teman dekat saya. Jelasnya, di tempat yang sama, kasat reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Praka KPRi Friski Wicaksana bakal memeriksa kejiwaan kedua tersangka tersebut. Terima kasih telah menonton!